Dan memisah kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami Arbida Dono Sumito yang ada di depan atau di luar gedung KPU. Arbida, Anda saat ini ada di mana persisnya dan bagaimana situasi di sekitar tempat Anda berada? Baik, selamat siang. Untuk saat ini kondisi dan juga situasi yang ada di depan gedung KPU RI memang ini tampak sepi dan juga aman terkendali karena memang masa unjuk rasa ini masih belum berdatangan. Karena menurut informasi yang kami, Tim Metro TV Himpun, nantinya unjuk rasa ini akan tiba atau akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan ada sekitar 6 aliansi masa unjuk rasa yang nanti akan bersama-sama berbondong-bondong untuk melakukan unjuk rasa di depan gedung KPU RI nanti dengan beberapa tuntutan diantaranya adalah tuntutan mengenai pemilu curang 2024 dan juga terkait dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh komisioner KPU dan juga ketua KPU RI maupun penyelenggara pemilu yang lainnya. Nah, tadi pemirsa memang sudah sempat dilakukan apel dari pihak keamanan, pihak kepolisian atau tim gabungan tadi juga dari Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri maupun juga dari Polres Jakarta Pusat yang tadi sudah melakukan apel sekitar jam 8 lebih 55 untuk nantinya memastikan keamanan yang ada di depan gedung KPU RI ini jelang nanti penetapan pemilu maupun jelang unjuk rasa yang dilakukan di siang hari nanti. Nah, menurut informasi yang kami dapatkan juga tadi dari Polres Jakarta Pusat Susatyo yang menyebutkan bahwa untuk pengamanan ini akan ada 3.500 personel gabungan yang akan mengamankan atau tersebar di 3 titik yaitu di KPU RI, kemudian di Bawaslu, dan juga di gedung DPR, MPR, dan juga DPD. Namun, jika berkaca dari pernyataan dari Kadifumas Polri, yaitu Truno Yudo yang menyebutkan pada hari Senin kemarin sebenarnya ada sebanyak 4.992 personel gabungan yang terdiri dari Mabes Polri, kemudian dari Polda Metro Jaya, dan juga Polres Jakarta Pusat untuk mengamankan di sejumlah titik tidak hanya 3 titik tadi, namun seperti KPU RI, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, dan juga gedung DPR RI. Nah, nantinya ini pengamanan yang dilakukan ribuan personel gabungan ini tentunya untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan yang sempat terjadi pada pemilu 2019 lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa pemilu 2019 lalu, pasca penetapan hasil pemilu ini memang terjadi kericuhan di tanggal 20 sampai 22 Mei 2019 yang menyebabkan sekitar lebih dari 400 orang ini ditangkap. Dan juga memang secara narasi pun bisa dikatakan hampir sama, yaitu terjadi kecurangan, maksud saya narasi dari pemilu 2019 dan juga narasi unjuk rasa pemilu 2024, yaitu mengenai pemilu curang dan juga kecurangan yang dilakukan dengan mengerahkan ASN.